Kuda Renggong adalah salah satu kesenian khas masyarakat Sunda Jawa Barat yang menampilkan 1 hingga 4 ekor kuda yang dapat menari mengikuti irama musik. Di atas kuda-kuda tersebut biasanya duduk seorang anak yang baru saja disunat atau seorang tokoh masyarakat. Di Kabupaten Majalengka sendiri, keberadaan kuda pencah atau yang lebih dikenal dengan kuda renggong ini kini mulai dilestarikan. Kesenian kuda renggong atau yang dahulu biasa disebut kuda eagle konon tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat di desa Cikurubuk, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pada sekitar tahun 1880-an ada seorang anak laki-laki bernama Sipang yang mempunyai kebiasaan mengamati tingkah laku kuda-kuda miliknya. Dari hasil pengamatannya itu, ia menyimpulkan bahwa kuda juga dapat dilatih dengan mengikuti gerakan-gerakan yang diinginkan oleh manusia. Di Kabupaten Majalengka, kuda renggong atau kuda pencah saat ini difestivalkan untuk mencari kuda-kuda terbaik dari berbagai kecamatan. Festival kuda pencah kali ini berpaksudkan untuk pertama memelihara seni kuda pencah yang lebih mengembangkan kembali kesenian kuda pencah ini sebagai seni tradisi khas di Majalokan ini. Kemudian ketiga tentunya agar kesenian ini bisa terus berkembang, terus kemudian banyak variasi-variasinya ini sehingga bisa lebih mematih oleh dasar rakyat dan terutama generasi-generasi yang berjajah di sekitar rakyat. Jadi itu yang aneh. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Teribrata TV, Salam Teribrata! Terima kasih telah menonton!